hari ini aku mau bikin bakso mekar indomie ini rasanya enak banget cara buatnya juga gampang langsung aja kita ke cara membuatnya nah pertama ini kita didikan air untuk merebus indominya ya teman-teman kalian bisa pakai mie rasa apa aja sesuka kalian ini kita rebus indominya kurang lebih selama tiga menit ya teman-teman Nah kalau udah ini bisa kita angkat dan tiriskan kemudian masukkan mie ke dalam cupor tambahkan satu butir telur masukkan juga bumbu indominya ya teman-teman nah ini kita masukkan semua bumbunya tambahkan 1 sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh lada bubuk kemudian ini tinggal kita cupor ya teman-teman sampai halus kalau kalian tidak ada cupor bisa diulek manual ya teman-teman kemudian ini kita tambahkan 6 sendok sendok makan tepung terigu dan juga 3 sendok makan tepung tapioca ya teman-teman kemudian ini kita cup lagi nah kalau udah tercampur merata ini kita tambahkan 5 sendok makan air ya teman-teman nah ini kita cupor lagi hingga adonannya bisa dibulat-bulatkan seperti ini selanjutnya panaskan air untuk merebus ini kita bulat-bulat adonannya seperti ini ya teman-teman langsung aja kita masukin ke dalam air yang sudah mendidih nah ini kita tambahkan sedikit minyak ya teman-teman agar tidak menempel satu sama lain sesekali ini kita aduk agar matangnya itu bisa merata nah ini kita rebus hingga mengapung seperti ini ya teman-teman nah kalau udah mengapung ini tandanya udah matang bisa kita angkat dan tiriskan nah ini kita tunggu dulu hingga dingin ya teman-teman selanjutnya taburi dengan tepung tapioca seperti ini ini kita gunting-gunting tapi jangan sampai putus ya teman-teman taburi tepung tapioca agar nanti pas digoreng itu bisa mekar ya teman-teman taburi seluruhnya seperti ini dimasukkan ke sela-selanya selanjutnya panaskan minyak untuk menggoreng baksonya goreng baksonya seperti ini ya teman-teman ini dimasukkan satu persatu ini kita goreng dengan api kecil cenderung sedang ya teman-teman untuk menggorengnya ini cukup memakan waktu jadi harus sabar dimekar-mekarin seperti ini ya teman-teman agar nanti hasilnya bagus gorengnya ini butuh waktu yang lumayan lama jadi kalian harus sabar nah hasilnya seperti ini setelah dimekarin jangan lupa ini kita bolak-balik ya teman-teman agar matangnya merata nah kalau udah kuning kecoklatan ini bisa kita angkat dan tiriskan nah cara buatnya gampang banget kan teman-teman ini rasanya juga enak banget kalian wajib cobain resep ini di rumah nah ini dia bakso mekar indomie nya udah jadi ini rasanya enak banget cuma butuh indomie dan juga telur bisa jadi cemilan seenak ini walaupun udah dingin ini masih kriuk ya teman-teman dan juga gak kempes cara buatnya juga gampang kalian harus cobain resep ini di rumah semoga kalian suka dengan resep kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, dan juga subscribe tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati